Intro Halo semua, selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas bangunan terakhir Pada KVK Season 2 Bangunan tersebut adalah Istana Windsor Istana Windsor ini adalah bangunan terakhir Pada KVK Season 2 Teman-teman dapat melihatnya Disini pun terdapat Moral Defender Yang dimana teman-teman harus mengalahkannya terlebih dahulu Setelah itu ada Buff Pendudukan Teman-teman akan meningkatkan damage Sebesar 3% Setelah itu pengurangan damage diterima Sebesar 3% Untuk efek pendudukan Teman-teman akan mendapatkan Poin Tribe 550 per menit 550 per menit Dan Poin Kingdom 550 per menit Setelah itu juga teman-teman akan mendapatkan Poin Kingdom Sebesar 3 juta Sangat besar sekali Sangat besar sekali Poin yang dapatkan Setelah itu teman-teman pun akan mendapatkan Poin Tribe Sebesar 3 juta Dan teman-teman pun akan mendapatkan permata Sebesar 15.000 Kemudian Eternal Heart Setelah itu Legendary Monster Box Training Speed Healing Speed Dan juga Training Speed kembali Dan juga Healing Speed kembali Di sini Anggota dari Tribe TITY Sudah mulai berkumpul Di area sekitar Istana Windsor Banyak sekali anggotanya Yang sudah berkumpul Dan ada sebagian anggota Yang sudah mulai berdatangan Di area sekitar Istana Windsor ini Karena ini adalah Bangunan terakhir Pada Cafe K Season 2 Tentu teman-teman mengetahuinya Pada Cafe K Season 1 Bangunan terakhir tersebut adalah Eternal City Sedangkan Pada Cafe K Season 2 Bangunan terakhirnya adalah Istana Windsor Sekarang Mari kita lihat Sepertinya rally yang dibuat oleh Tribe TITY Akan segera tiba Ya ini adalah rally-nya ya Rally tersebut Dibuat oleh Bloody Tiren Sebentar lagi Ya sudah sampai Dan juga muncul Royal Knight Dia adalah defender Yang dimiliki oleh Istana Windsor Dan ada beberapa anggota Dari tribe TITY Yang menyerang langsung Istana Windsor Secara bersamaan Yang membuat bar Istana Windsor ini Berkurang Secara cepat Kita lihat apakah Hal tersebut efektif Atau tidak Dan sebagian anggotanya Mulai fokus untuk Menyerang Royal Knight Teman-teman pun melihat Ada tanda panah Yang mengarah menuju Istana Windsor Itu adalah penyembuh Banyak sekali penyembuh Yang menuju Istana Windsor Jadi disini Membuktikan bahwa Strategi untuk Menyerang Istana Windsor Untuk tahap pertama ini Lebih baik Teman-teman Fokus saja pada rally ya Karena teman-teman Melihat Banyak sekali penyembuh Banyak sekali Jadi teman-teman Barisan akan Selalu penuh Istana Windsor ini Akan selalu penuh Barnya ya Karena bar tersebut Ketika berkurang Akan selalu Dipulihkan Oleh penyembuh ini Sepertinya lebih baik Untuk menunggu Penyembuh ini Selesai Karena banyak sekali Barisan penyembuh Yang menuju Istana Windsor Sangat banyak sekali Barisan dari Pasukan penyembuh Ada sebagian Anggota dari Tribe TITY Yang menghalangi Dari Pasukan penyembuh tersebut Dan juga ada sebagian Anggota yang membiarkannya Kita lihat kembali Dan Royal Knight pun Munculan ya Disini ada Tiga Satu Dua Dan tiga Gelombang Dari pasukan penyembuh Masih terus berdatangan Banyak sekali Pasukan penyembuh Yang berdatangan Pada Istana Windsor Ini Jadi teman-teman Harus memfokuskan Pada rally Mari kita lihat Sepertinya sudah selesai Gelombang dari Pasukan penyembuh Ya Para anggota Dari Tribe TITY Mereka Sekarang Mulai fokus Untuk Menyerang Royal Knight Ada sebagian Anggota Yang mulai Datang Dan ada Sebagian Anggota Tribe Yang mulai Berjaga Di setiap Sisi Istana Windsor Royal Knight Dia kembali Bermunculan Banyak sekali Teman-teman Royal Knight Yang bermunculan Pada Istana Windsor Ini Disini ada sebagian Yang tentera Apple 7 Defender Atau Royal Knight Kembali Muncur Kembali Sepertinya Sudah berakhir Gelombang Dari Pasukan Penyembuh Tersebut Para Para Anggota Tribe Dari TI-TY pun Sudah Mulai Bergerak Menuju Area Royal Knight Mereka Mulai Membantu Untuk Mengalahkan Royal Knight Supaya Lebih cepat Dan Barian Tersisa Dari Istana Windsor Ini Tinggal Setengah Lagi Ya Teman-teman Dan Kita pun Akan Memberikan Better Report Yaitu Hasil Dari Penyerangan Istana Windsor Agar Teman-teman Mengetahui Apa Saja Yang Digunakan Oleh Tribe TI-TY Dalam Mengalahkan Istana Windsor Ini Sedikit Lagi Barian Tersisa Dari Istana Windsor Ini Sepertinya Sudah Tidak Akan Ada Lagi Gelombang Penyembuh Jadi Teman-teman Dapat Menyimpulkan Bahwa Tahap Pertama Gelombang Penyembuh Itu Sangat Banyak Sekali Lebih Baik Teman-teman Membiarkan Gelombang Penyembuh Tersebut Untuk Memasuki Istana Windsor Terlebih Dahulu Setelah Itu Teman-teman Bisa Fokus Untuk Menyerang Royal Knight Karena Royal Knight Ini Sangat Banyak Sekali Bermunculan Ketika Teman-teman Melawan Istana Windsor Ya Dan Sekarang Para Anggota Dari Tribe TITI Pun Mulai Menyerang Istana Windsor Supaya Lebih Cepat Mengalahkan Istana Windsor Ini Sangat Cepat Sekali Ya Dan Berhasil Dan Ini Adalah Battle Report Hasil Dari Serangan Terhadap Istana Windsor Ini Ini Adalah Total Pasukan Dari Istana Windsor Sebesar 25 Juta Yaitu Terdiri Dari Tentara Level 6 Punya Sekali Ya Teman-teman Dan Mari Kita Lihat Ini 2 Juta 700 Total Pasukannya Yang Mereka Gunakan Adalah Mereka Menggunakan Archer Kemudian Archer Kembali Setelah itu Archer Juga Archer Tentara Level 6 Kemudian Archer Juga Tentara Level 7 Archer Tentara Level 7 Archer Archer Kembali Archer Kembali Juga Archer 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 Oh iya Jadi disini Mereka Fokus Untuk Menggunakan Archer Jadi teman Teman Dapat Penyimpulkan Bahwa Tribe TIT Ini Menggunakan Archer Untuk Mengalahkan Pasukan Pada Instana Windsor Ini Selain Inti Juga Kita Ucapkan Selamat Pada Tribe TIT Karena Mereka Berhasil Menguasai Istana Windsor Pada Cafe Season 2 Ini Terima Kasih Telah Monton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai